Intro Akhirnya nyampe ya Coy Gak jadi cermai ya Ya Allah jangan sampe Coy di damai sama Tuhan Ya maksudnya memang kemarin kehantem tuh Di 10 tahun Depan deh tapi ya puji Tuhan nyampe Sebelah tahun gue juga ya Allah nyampe Puji Tuhan Alhamdulillah gitu Tapi ya tiap tahun emang pasti ada ajalah Namanya rumah tangga lo tau sendiri kan Ada aja tantangannya, ada aja Berkatnya, ada aja Ininya deh badan-badanya pasti ada aja Tapi ya dilawatin satu-satulah hari per hari One day retirement Apa yang membuat kabaran di akhirnya Atau anak-anak Ya salah satunya anak-anak Sekarang gue mengerti kenapa Tuhan berikan anak-anak Dalam perkawinan Karena kadang-kadang kalo ga ada anak-anak Gue juga sebagai perempuan ngerasanya gue bisa kok gitu ya Tanpa suami juga gue bisa membiayai hidup gue Tapi ya balik lagi satu komitmen sama Tuhan Sebelah tahun yang lalu kan aku janji Janji kan dalam suka, dalam duka Sampai waktu menisahkan Yaudah berusaha untuk mengingatkan itu Walaupun tidak sih lalu mudah Dan ada dua manusia yang aku tau Chloe sama Courage yang kalo aku membuat keputusan Bukan hanya untuk hidup aku, tapi juga hidup mereka juga Akan terpengaruhi Kak benih-benih cinta sama Kak Tesen Jadi makin nunggu ga sih Kalian kan nunggu Kampet banget Ya orang ribut mulu gimana kampet Tapi ya pelan-pelan aku juga minta sama Tuhan Minta dipulihkan hati Aku sampe pernah dateng ke konsulat pernikahan kan Aku sampe bilang Saya tuh udah ga punya rasa sama sekali sama suami saya Saya udah ga bisa pokoknya Udah ga ada rasa gitu Terus pendeta bilang gini Pernikahan itu bukan hanya masalah rasa Kalo pernikahan itu masalah rasa Ya lu dari tiga bulan, empat bulan Soal tiga tahun, empat tahun lu Rasanya engga mungkin deg-degan lagi sama suami Lu pasti udah bubar Tapi pernikahan itu bukan hanya tentang perasaan lu Tapi pernikahan itu adalah tentang komitmen Ya walaupun sulit ya jalaninnya Yaudah aku udah komit sama dia Dan aku sepanjang sebelas tahun kan menikah Mungkin kalo gua ga nikah sama dia Rezekinya juga mungkin beda ya kan Kan pasti ada rezeki berdua Ya banyak hal yang diingetin Walaupun seperti gua bilang Orang kadang-kadang kalo ketemu Enak ya keras Sekarang udah damai, udah happy Gak berribut-ribut-ribut Kagak lah Gak tetep aja deh Gak tetep aja namanya rumah tangga pasti Tapi kan maksudnya Ya belajar banget dari yang kemarin Kamerani rebutin itu soal budaya ga sih Atau mungkin kan seperti Kamerani bilang Budaya tentang yang selalu Iya Budaya Udah gitu lu tau orang batak kan keras Orang batak keras Dia juga boleh keras Parenting ya biasanya Cara membesarkan anak itu juga pengaruh banget sih Kamerani keliatan Ini mulai anak pertama nih keliatan bakal happy-nya nih Gimana tuh Menganggap itu Beloi memang udah mulai aku Apa ajarin kecil-kecil Karena memang aku ngeliatnya Dia juga sebenernya ada bakat gitu kan Terus Puji Tuhan apa namanya Kemarin dapet satu program Sendiri Biasanya kan program pasti bareng sama aku gitu Ini ga program bener-bener sendiri Masak gitu Anak-anak gitu Sama beberapa anak-anak Public figure Dia ikutan Terus aku bikinin dia lucu-lucu Dan dengan logat medan gitu Karena ternyata anak ini memang Cinta banget Indonesia Maksudnya kalo kadang-kadang suka Dia aneh sepeda di komplek Eh bule-bule Engga gue bukan bule Gue batak gitu Tapi lu Kamil ini bakal tetep support Untuk jalur itu ga sih Acting-nya nanti Iya maksudnya Memang dia serangnya komedi Kayaknya emang kalian ikut gue juga ya Komedi juga Terus dia gitu Dia juga gue liat juga pintar ber-acting Ya udahlah gue support Terus gue juga banyak waktu Kemarin kan PPKM di rumah Terus gue mau bikin konsep-konsep Gimana ceritanya Apa namanya Mama sama anak gitu Jadi cerita kayak Mama kolonial sama Anak milenial Oke Mengasahnya masuk sanggap Atau gimana Atau Zoom atau gimana Kalo kemarin kan semua ikutan modeling gitu Kalian kelas Tapi kalo sekarang udah gak sih Karena kan si PPKM ini Jadi sekarang semua sendiri Dan aku liat juga memang bakatnya Ini anak juga Diajarin sedikit Udah bisa Oke Kamil ini balik lagi Menikah yang 11 tahun Ada gak sih Komitmen kalian berdua dari awal lagi gitu kan Jangan sampai terjadi lagi kayak kemarin gitu kan Iya lah Belajar banget Karena kan banyak juga yang akhirnya kan Di tengah jalan juga akhirnya gue ubarkan gitu Belajar dari pengalaman orang lain Belajar juga dari yang udah senior-senior gitu Bunda Inul Yang udah nikahnya lama gitu Tanya pun kok bisa sih menikah lama Cuma gini konsepnya kan aku pengen menikah Bukan cuma sekedar menikah lama Tapi pengen menikmati pernikahan gitu loh Jadi gak cuma sekedar Aku nikah lama sama dia Tapi Gak sehat pernikahannya gitu Tapi pengen tetap Bisa kita menikmati pernikahan itu Kadang-kadang sempet terpengaruh gak? Sampet Sampet terpengaruh Karena api yang bagaimanapun juga kadang-kadang Sempetlah kegiatan mamis sama diranya Nanti lagi gak ngomong gitu Tapi sekarang sih udah Udah kita berusaha waktu di depan anak-anak Jangan sampai anak-anak tuh tau Kalaupun ada pernikahan itu Seperti apa rasa syukurnya ketika sampai 11 tahun Dan mungkin kita terus nama dia Iya luar biasa sih Tapi yang paling penting Tahun ini kan banyak kehilangan orang-orang Kamu juga yang dikasihi gitu ya Sahabat, pemahamannya sahabat Jadi mudah-mudahan tahun depan Tuhan kasih umur Dan kita bisa menikmati pernikahan ini Sampai nanti mereka bisa Kamu aja sedikit komen dong Kamu aja bisa melampaui itu gitu kan Dengan kerikil-kerikil akhirnya Pak Ambilan Sebelah tahun sebelumnya Ada lagi teman kita juga gitu kan Siapa tuh? Kaulah Ramlan Itu gimana? Mungkin sama seperti Kamilannya Pernikahan itu kan Bukannya mulusnya aja Iya Aku sih gak tau apa yang terjadi ya Karena kan setiap pernikahan Setiap rumah tangga Itu kan berbeda-beda Apa yang ternampak di luar Pasti di dalamnya akan bisa Sangat berbeda Karena kita gak masuk di dalamnya Dari apa yang aku kemarin Seperti nge-vlog sama nanti sih Pokoknya aku melihatnya Mami itu adalah sosok perempuan Yang bener-bener kuat gitu Karena memang udah kenal Bukan setelah dua tahun Tapi Jadi aku selalu bilang sama Mami Apapun yang terjadi Mami harus happy, bahagia Karena ada orang bilang kan Happy mom, happy kids kan Jadi Maminya harus happy Bahagia Supaya anak-anaknya juga Merasakan kebahagiaan Bagaimana sih kita terakhir ketemu Kak Ola Waktunya vlog sekitar Tiga minggu yang menunggu Kaget gak sih Sebenarnya gimana Kak Ola Ternyata di vlog saya Kalau gak salah Kak Ola disitu kan Sempet dia mereskan air mata Tapi karena inget Almarhumah ayah Dan segala macem Kameranya sempat memberikan Wajangan atau apa Yalah Aku paling gak berani Kita aja masih belum beres Oke thank you Kameranya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya